Halo, kali ini kita akan berbicara masalah double ended ini Double ended pada differential input Padanya differential amplifier, double endednya differential input maksud saya Apa itu maksudnya differential input? Nah disini Nah ini kan, kalau ini inputnya itu sama ya Fasanya sama Nah ini single ended Ini differential input juga Tetapi Apa namanya Ini yang satu di groundkan Jadi ini single ended Kalau yang tadi ini double ended Fasanya sama inputnya Nah sekarang kita buat double ended Tetapi Fasanya berbeda Saya gambar dulu disini Oh terlalu moco ini Sebentar Ada VCC Plus disini Kemudian masuk ke R Nah begini Ini ada RE Kemudian ini ada V EE Minus Ini RE Ini Q2 Ini Q1 RC1 RC2 Ini diberi Input yang referensinya ground Nah begini ya Jadi terbalik 180 derajat inputnya Kalau yang ini itu inputnya Seperti ini Nah begini ya Kalau yang ini Inputnya Seperti Ini Nah begitu Jadi 180 derajat Oke kita Coba satu-satu dulu Yang sebelah kiri dulu Q1 Ini Q1 Maka Keluarnya ada dua ya Yang pertama Keluarnya dari Kaki kolektor disini Nah disini outputnya Tentunya Inverting Tapi Teramplifier kan Kan gitu Nah begini Awalnya kan begini Inverting yang Teramplifikasi Ya kan Awalnya gitu Nah kemudian Yang dari Sebelah kanan Ini Output Di C2 nya Itu juga Inverting Yang teramplifikasi Begitu Nah jadi Tapi invertingnya Dari sini Dari yang ini ya Bukan yang gelombang Yang sebelah kiri ini Enggak Tapi yang sebelah kanan Ini tetap Nah ini Maka ini naik Nah begini Oke Nah Anda perlu ingat bahwa Output dari rangkaian ini Itu ada dua Yang satu Inverting ada di Kolektor Yang non-inverting ada di Emitter Maka yang emitter yang sebelah sini Yang K2 ini Saya gambarkan saja Ini Nah ini Non-inverting kan Jadinya sama Seperti input yang Dua Yang di sebelah kiri Yang emitternya K1 Juga sama Ini non-inverting Dari input yang Satu Begitu Nah kemudian Dari kaki emitter Yang K2 Maka akan menjadi Inputan Bagi K1 Nah inputannya ini kan sama Ini Dan Ini Sama Nah maka Disuperimpuskan Kalau disuperimpus berarti Ini dan ini Dijumlahkan Maka Output yang Sebenarnya Adalah penjumlahan Jadi ini Bisa Dua kalinya Begini Nah Nah begini Begitu juga yang Yang emitter Di Transistor 1 ini Menjadi Masukkan di K2 Sebagai Apa Common base Gitu ya Nah kemudian Ter-superimpus Disini Ya Maka Outputnya Maka akan Menjadi Dua kali lipatnya Karena ini kan Satu fasa Dengan ini Nah ini sama Ini satu fasa Nah maka Bisa saya tulis Bisa saya Gambar Begini Nah Gini Jadi itulah Prinsip kerja Dari Double ended Differential input Ya Double ended Differential input Nah bedanya Dengan yang Kemarin itu kan Common mode Input itu kan Sebenarnya Double Double Apa Double ended Tetapi Inputnya sama Jadi kita Sebut dengan Common mode Nah kalau yang Double ini Ya dua input Tapi Dengan fasa Yang berbeda Kalau yang saya Contohkan adalah Selisih Fasanya itu 180 derajat Oke Cukup sekian Untuk video Kali ini Mengenai Double ended Differential input Pada differential Amplifier Semoga Bermanfaat Terima kasih